Penyidik kobesi pemberatasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terkait pengurusan perkara di Bakamah Agung. Selain uang pecahan mata asing, UOS jumlah orang juga berhasil diamankan terkait penerimaan hadiah atau janji atas tugaan pengurusan perkara di Bakamah Agung. Pelaksanaan tugas jurubicara KPK, Alif Fikri, membenarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK di dua wilayah pada Rabu Malam. Dari dua wilayah, Jakarta dan Semarang, penyidik berhasil menangkap tangan sejumlah pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di tubuh MA. Sejumlah orang yang berhasil diamankan dan telah dibawa ke gedung KPK Jakarta, guna dimintai keterangan secara intensif terkait operasi tangkap tangan tersebut. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang jumlahnya tentu masih dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap tersebut. Perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini pasti kami akan sampaikan nanti setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan. Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik juga berhasil mengamankan uang dalam pecahan mata uang asing. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati